Senin 20 Maret 2023, atas inisiatif kami sendiri, kami melakukan praktikasi khusus kepada Komisi Pemerintah Sanku Komisi atas aduan IPB yang tendensius menarah kepada ikna. Nah, mengapa tidak kita ungkapkan ke media? Karena aduan itu disampaikan kepada KMK dan kami melakukan praktikasi juga kepada Komisi Pemerintah Sanku Komisi atas itu. Tentunya klarifikasi itu disertai dengan bukti-bukti. Pada kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan juga, ini Pak Rikwisi Tohang adalah kuasa hukum resmi dari saya. Saya sudah dana-tana kuasa itu pada hari Jumat tanggal 17 Maret. Ini adalah Yogi Ari Rukmana. Yogi Ari Rukmana ini adalah asisten pribadi yang melekap pada EDBRI. Dia menjadi asisten pribadi saya sebelum saya menjadi Wakil Menteri Bukum dan HAP. Dan dia tidak berstatus sebagai aparat posisi negara, juga tidak berstatus sebagai PPNPN maupun P3K. Jadi pegawai kontrak yang dibayar oleh negara itu ada dua screen-nya, PPNPN dan P3K. Yogi ini bukan SN, bukan P3K, bukan juga PPNPN. Sementara yang namanya Yosi Andika Mulyadi ini dia adalah pure lawyer, dia bukan asisten pribadi saya. Ini sekaligus bisa klarifikasikan kepada publik bahwa OCE hanya disampaikan bahwa dua asisten pribadi itu jelas salah. Mengenai materi klarifikasi, saya ini kan umum besar ibu hukum, saya tahu persis mana yang harus disampaikan kemudian dan mana yang tidak harus disampaikan kemudian. Semua materi klarifikasi itu adalah bersifat rahasia, nanti KPK akan komunikasi dengan Helmut Hermawan? Semua itu adalah materi pemeriksaannya. Jadi kita terderempat kepada proses yang tidak memahami ketika hukum. Yang namanya laporan, aduan seharusnya bersifat rahasia. Kecuali kalau memang kita pengen pener, pengen cari panggung, dengan itu ya kita beberkan. Tetapi kalau orang yang tahu hukum betul, yang kapasitas internasionalnya bagus, dia tidak akan mengeberkan itu. Karena dia tidak akan mengeberkan apa yang saya klarifikasikan itu adalah materi pemeriksaan yang bersifat rahasia dan tidak perlu dipublikasikan. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Insya Allah semua clear dan clear. Artinya kalau sesuatu yang tidak benar, kenapa saya harus tanggapi seterus? Tetapi supaya ini tidak gabit, tidak diboreng sana-situ, lalu saya harus melakukan karimikasi. Artinya bahwa laporan kemarin itu mau cari panggung atau mau tanya kajian merupakan? Itu silahkan Anda menyimpulkan sendiri. Ya, kan wartawan juga cerdas, silahkan wartawan menyimpulkan sendiri. Tapi saya tidak akan memberikan materi pemeriksaan karena saya tahu buku. Jadi tidak boleh materi pemeriksaan itu diumumkan ke publik. Itu kan orang yang tidak mengerti hukum. Ini kan tendensi. Terima kasih atas perhatian teman-teman.